Kembali lagi di Net12, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi buka suara terkait pembatalan lisensi penerbangan single engine milik Kapten Vincent Raditya. Dia bagi manhub, meski peraturan harus ditegakkan, Kapten Vincent tetap harus dirangkul karena kemampuan berkomunikasinya yang baik. Aksi pilot sekaligus YouTuber Kapten Vincent Raditya melakukan manuver G-Force atau Zero Gravity saat menerbangkan pesawat Cessna 172 PKS UY bersama pesulap limbat inilah yang akhirnya viral dan berbuntut panjang. Aksi yang dilakukan sebanyak lima kali ini dilakukan Kapten Vincent demi mendengar suara limbat. Namun dianggap telah menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang, lisensi penerbangan single engine Kapten Vincent dibatalkan oleh Direkturat Kelayakan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara DKPPU Kementerian Perhubungan. Limbat buka suara, limbat buka suara, master limbat buka suara. Berdasarkan investigasi rekaman video di Youtube, Kapten Vincent Raditya kedapatan telah melanggar tiga hal. Mulai dari membawa penumpang duduk di samping pilot tanpa menggunakan shoulder harness, memberikan kendali pada orang yang tidak berwenang, dan melakukan G-Force pada penumpang umum. Tanggapi kasus ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa peraturan memang harus ditegakkan, namun Kapten Vincent tetap harus dirangkul karena kemampuan berkomunikasinya yang baik dan juga pilot yang kreatif. Kita cari jalan keluar, yang penting bahwa rule harus ditegakkan, tetapi kita juga ingin bahwa orang-orang yang baik seperti Vincent ini harus kita rangkul. Vincent memulai kemampuan komunikasinya yang bagus. Bisa jadi dia jadi jubirnya Dirian Udara nanti. Jadi yang ngenteng-ngenteng aja lah, tidak ada yang serius di situ. Saya minggu lalu malah nge-vlog sama dia sama-sama, it's okay. Ini orang kreatif ya, jadi orang kreatif itu harus dirangkul. Sementara itu dalam pernyataan resminya via Youtube, Kapten Vincent ikhlas dengan sanksi yang diberikan padanya, dan ia berterima kasih kepada netizen yang tetap menguatkannya. Jadi izinkan saya memberikan statement kepada kalian bahwa adalah benar, lisensi terbang saya dicabut untuk Insing Renjin. Dan saya yakin bahwa kalian semua sangat terprihatin dari komentar yang diberikan kepada saya, dan juga teman-teman saya yang tidak terlepas dari sanksi apa yang diberikan kepada saya. Terima tidak terima apa yang bisa saya lakukan, saya menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Jadi buat para netizen sekalian, nggak perlu khawatir, walaupun tanpa adanya pesawat itu, saya akan terus berjuang untuk membuat konten buat kalian semua. Sementara itu, meski tak bisa lagi menerbangkan pesawat single engine seperti Cessna 172 yang ia miliki, Kapten Vincent Raditya tidaklah kehilangan profesinya sebagai pilot salah satu maskapai. Ia tetap bisa menerbangkan pesawat berbadan besar seperti Boeing 737 dan juga Airbus 320. Inanjar Hanggarawan melaporkan untuk net.